Intro Sebanyak delapan penumpang terluka setelah bas wisata yang mereka tumpangi terguling di Tanjakan Desa Buntok Rejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Minggu 2 Juni 2024 sore. Bas tersebut membawa rombongan wisatawan dari Sleman, Yogyakarta tujuan ke air terjun Jumok di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso. Kasat lantas Polres Karanganyar, AKP Alit Alphard mengatakan bas bernomor polisi AD 7833 BFV itu mengalami kecelakaan tunggal lantaran sopir telat mengoper gigi saat jalan menanjak. Bas tersebut dikemudikan oleh Yasir, 38 tahun, dan membawa 30 penumpang dari wisata di kawasan Delawu Park, Tawangmangu. Akibat kecelakaan tersebut, delapan penumpang mengalami luka-luka. Para penumpang tersebut telah dibawa ke RSU de Karanganyar guna menjalani perawatan medis. Dari hasil pemeriksaan ronsen, tidak ada yang mengalami patah tulang. Telah diamankan di Mako Satlantas Polres Karanganyar. AKP Alit menerangkan, penumpang lainnya telah dioper ke bus lain. Bas yang sempat melintang di jalan juga telah dievakuasi dan dibawa ke unit laka Satlantas Polres Karanganyar. Pihaknya bersama Dishub Karanganyar akan memeriksa terkait kelayakan kendaraan tersebut, meskipun kejadian ini dikarenakan human error. Alit pun mengimbau pengendara harus selalu mengecek kendaraan sebelum dikendarai agar tidak memicu kecelakaan. Menteri Luar Negeri Atomenlu Retno Marsudi menjelaskan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke jalur Gaza. Hal itu disampaikan Retno saat menjadi pembicara public lecture Diplomasi Indonesia untuk Palestina yang dikelar di Balai Senat UGM pada Senin 3 Juni 2024. Retno menyampaikan hal tersebut sama dengan saat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Sudan Selatan, Libanon, dan tempat lainnya. Mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah PBB bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia. Retno menegaskan hal ini sejalan dengan konstitusi Indonesia yang turut menjaga perdamaian dunia. Ia menyebut Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar dalam mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah PBB. Selama 10 tahun ini Indonesia juga berhasil meningkatkan jumlah personel pasukan penjaga perdamaian perempuan. Sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di Gaza. Presiden terpilih itu mengungkapkan gagasan tersebut demi gencatan senjata dan perlindungan bagi semua pihak. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Prabowo untuk mengumumkan bahwa Indonesia juga siap mengevakuasi, menerima, dan merawat hingga seribu pasien dari Gaza. Diketahui rumah sakit Indonesia di Gaza yang dikelola oleh sebuah LSM Indonesia ditutup pada November di tengah-tengah pertempuran. Prabowo mengatakan bahwa penyelidikan komprehensif terhadap bencana kemanusiaan di daerah Rafah di Gaza diperlukan. Ia pun menyerukan solusi yang adil untuk situasi di Palestina. Saka Tatal, mantan terbidana kasus pembunuhan final mengaku didatangi polisi terkait tiga terduga pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Namun menurut Saka, dari foto yang ditunjukkan kepolisian tidak ada wajah Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan menjadi tersangka. Pengakuan ini disampaikan Saka di salah satu kafe pada Sabtu 1 Juni 2024 malam. Diakuinya, dirinya didatangi pihak kepolisian sebelum penangkapan terhadap Peggy. Tepatnya, beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop. Saka menjelaskan polisi datang untuk menanyakan kasusnya dan menunjukkan tiga foto DPO. Kepolisian juga menanyakan keterlibatan Saka dalam kasus pembunuhan Vina. Saka lantas menyebut jika dirinya benar-benar tidak terlibat. Lebih lanjut, Saka mengungkapkan bahwa polisi juga menanyakan apakah ia mengenali foto dari tiga DPO tersebut. Namun Saka lagi-lagi menegaskan jika ia tidak mengenali wajah para DPO tersebut. Dari foto-foto itu, menurut Saka tidak ada wajah Peggy Setiawan yang ditunjukkan. Menurutnya, foto Peggy yang ditunjukkan berbeda dengan Peggy yang ditangkap. Ciri-ciri Peggy yang ada di foto disebutnya berkulit bersih dan beramput ikal. Kalau foto dari Peggy sempat dilihat, pin sama polisi ya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu dua minggu yang lalu ada kepolisian dari Kualitas Jepun dan Kualita Bandung. Datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut. Dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang di foto yang ditangkap sekarang itu bega jauh. Yang boleh diceritakan Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja berbeda. Dari telinganya ke... Oh foto yang dilihatin itu ya. Sama dari muka udah beda. Udah beda jaman. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada tiga DPO. Dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek, dan juga rambutnya keriting. Nah disitu ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh rambutnya keriting? Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang di sana itu beda jauh. Sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak polisian. Oke. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya? Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas dua minggu yang lalu ya? Atau di dalam... Baru sekarang. Baru sekarang. Oh baru sekarang ya? Oke siang. Baru sekarang baru sekarang. Sebuah SMP negeri di Kota Batu, Jawa Timur kini tengah menjadi sorotan. Setelah siswanya menjadi korban dan juga pelaku pengeroyokan hingga berujung tewasnya RKW 14 tahun, siswa kelas 7 SMP. Dari 5 tersangka pengeroyokan yakni MA 13 tahun, KA 13 tahun, AS 13 tahun, MI 15 tahun, dan KB 13 tahun, 4 anak berhadapan dengan hukum merupakan siswa SMP tersebut. Dan bahkan di antara pelaku ada yang menjadi teman sekelas korban. Sedangkan 1 anak yakni MI merupakan siswa sebuah SMP negeri di Pujon, Malang. Kelimanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan kepada RKW yang meninggal dunia pada Jumat 31 Mei 2024 lalu. Diketahui korban mengalami retak pada tempurung kepala sebelah kiri sehingga terjadi pendarahan dan penggumpalan darah di otak. Terkait kasus ini, kepala sekolah di SMP Negeri Kota Batu tersebut mengatakan pihak sekolah akan patuh kepada aturan dan hukum yang berlaku. Ia mengatakan selama di sekolah, keempat pelaku memang terkenal nakal dan sering tidak masuk sekolah. Selain itu mendengar penuturan para tetangga korban dan pelaku yang masih tinggal di satu kawasan yang sama. Ia mendapat informasi jika salah satu pelaku terkenal suka bertengkar lantaran sering melihat ibunya dipukuli oleh sang ayah. Sementara mengenai masalah keluarga yang dialami para siswanya hingga mengakibatkan karakter pelaku menjadi keras, kepala sekolah mengungkapkan tenaga pendidik memiliki batas untuk mengorek persoalan keluarga yang dialami masing-masing siswanya. Namun dalam proses belajar mengajar, sekolah telah menjalankan program untuk mendidik karakter. Sementara itu M12 tahun, teman satu sekolah RKW dan para pelaku yang sama-sama bersekolah di SMP Negeri tersebut mengatakan semasa hidup RKW merupakan teman yang baik dan tidak banyak tingkah. Sedangkan para pelaku menurut teman-temannya yang datang melayat ke rumah duka mengatakan mereka dikenal sebagai pribadi yang sering bertengkar dan suka mengejek teman-temannya dengan memanggil nama orang tua. Kegiatan di Kantor Bank Rakyat Indonesia atau BRI KCP Bangil, Kabupaten Pasuruan, sontak berubah kacau ketika mendadak terjadi kebakaran di lantai 2 Bank Plat Merah itu pada Minggu 2 Juni 2024 siang. Tanpa diketahui penyebabnya, bank yang berlokasi di kompleks Ruko depan alun-alun bangil tersebut sudah dipenuhi asap karena kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, tetapi hampir semua ruangan di bank itu hangus terbakar. Kejadian itu dituturkan oleh sekuriti BRI, Ferdinand yang pertama kali melihat api muncul dari lantai 2 sekitar pukul 14 siang waktu Indonesia bagian barat. Pada saat kejadian, Ferdinand tengah mendampingi nasabah yang sedang melakukan transaksi di mesin ATM bank tersebut. Ia mengaku terkejut saat mendengar temannya meminta pertolongan karena api yang sudah menyala di salah satu ruang marketing. Pihaknya sempat kesulitan memadamkan api, bahkan api membesar dan merembet ke seluruh ruangan di lantai bawah. Ferdinand menambahkan, pemadam kebakaran baru tiba di lokasi sekitar pukul 14 lebih 30 siang, dan langsung bergegas memadamkan api. Kapolsek Bangil, Kompol Ahmad, Suhiyanto menjelaskan, sejumlah saksi belum sempat diperiksa, sehingga belum diketahui jumlah kerugian yang dialami oleh pihak BRI dan penyebab terjadinya kebakaran. Dan Tribuners, berikut kita simak wawancara dari Sekuriti Bang BRI Bangil Pasuruan, Ferdinand. Bersih-bersih, berjalan ke atas, habis sudah turun, saya kan kontrol ke atas, habis sudah juga, apa namanya, besar pak abinya, sudah besar. Saya, apa namanya, turun ke bawah kalau tahu apa, rata sudah di atas, nggak atas sih pak. Jadi semuanya, tiba-tiba harus, apa namanya, bisa, bakar ya. Bisa pak, kalau bisa, di Pagamila, di set, tidak, apa, tempat kerosnya, kalau ada kebakaran, dan tinggal, 5 menit ke sini tadi, kan. Itu terbakarnya di ruang apa awalnya, pak? Ruang atas pak, apa ruangnya? Di ruang atas pak, makasih sama di cabang, di cabang di cabang di cabang. Makasih pak Ferdinand. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!